Hey guys, di video kali ini saya mau membahas fitur yang ada di level 72, yaitu fitur mount. Jadi untuk fitur mount itu bisa kalian akses di sebelah kanan ini. Di sini kalian bisa melihat mount yang kalian gunakan beserta informasinya, level dari mount, gear yang kalian gunakan, skill mount, dan lainnya yang kalian bisa lihat sendiri. Nah, yang mungkin kita perlu bahas adalah bonus status, yaitu armor. Di sini kalian bisa melihat ada bonus status yang bisa kalian dapatkan. Untuk mendapatkan bonus status ini, kalian perlu breakthrough gear sebanyak 2 masing-masing, dan kalian akan membuka 1 baris dari bonus status ini. Kalau kalian membuka 4 gear breakthrough, kalian akan membuka baris yang kedua, dan kalau kalian membuka 6 gear breakthrough, kalian bisa membuka yang ketiga. Nah, cara untuk membuka gear breakthrough, power dari gear ini harus mencapai threshold yang ditentukan. Jadi contohnya di sini, yang pertama untuk gear merah membutuhkan 7500 power, sedangkan di sini saya sudah 10 ribu, jadi saya sudah membuka yang pertama. Lalu untuk membuka yang kedua, saya membutuhkan 12 ribu. Jadi untuk yang berikutnya, saya harus membuat power dari gear ini, 12 ribu. Contoh lain seperti di Lunar Back Armor, di mana power dari gearnya masih 3800, sedangkan saya membutuhkan 4500 untuk bisa mengaktifkan gear breakthrough-nya. Oke, selanjutnya kita bahas bagaimana cara crafting gearnya. Kalau kalian lihat di sini, ada menu craft. Kalau kalian klik, kalian bisa melihat gear yang bisa kalian crafting, dan ini tergantung dari level mount-nya. Jadi untuk helm, kalian harus minimum level 20, color 40, chest 60, saddle 80, back armor 100, dan yang terakhir adalah grifts, itu di 120. Untuk crafting, kalian membutuhkan fine leather dan thorium. Dan kalau kalian baru memulai crafting, kalian belum bisa membuka menu yang namanya recast ini. Untuk membuka menu recast ini, kalian perlu crafting 20 gear. Jadi kalian bisa mengumpulkan 300 fine leather dan 20 thorium, atau kalian juga bisa menggunakan 150 fine leather, 10 thorium, dan 10 supreme gem. Karena kalau kita menggunakan supreme gem, gear yang kita crafting setiap kalinya adalah 2. Bedanya crafting biasa dengan recast, itu adalah kalian bisa mendapatkan rating gear yang lebih tinggi, karena di menu recast ini, kalian minimal mendapatkan warna kuning, dan chance besar untuk mendapatkan merah sebanyak 20%. Sedangkan di normal crafting, gear paling rendah adalah warna ungu dengan chance yang besar, dan untuk yang kuning dan merah, itu jauh lebih kecil daripada yang di recast. Kekurangan dari menu recast ini adalah kita hanya bisa mendapatkan 3-6 gear, dimana kalau crafting normal, 1x crafting itu 1 gear, dan kalau kita pakai supreme gem, kita mendapatkan 2 gear. Selanjutnya, kita juga bisa melihat ada chest di atas ini. Nah, dengan 100 point crafting, kita bisa mendapatkan 1 gear merah secara pasti, tetapi yang didapatkan random, jadi kalau misalnya kalian dapat gear yang sama, ya... gimana ya? Tetapi masih bisa dipakai atau dijual ya? Oke, sekarang kita kembali ke overview. Nah, di overview ini adalah inventory dari mount kalian. Jadi kalian bisa melihat bahan-bahan yang bisa kalian gunakan untuk meningkatkan power dari mount. Cukup simple ya? Jadi kita lanjut ke yang upgrade. Nah, untuk menu upgrade ini, kita bisa menaikkan level dari mount kita. Caranya untuk menaikkan levelnya adalah menggunakan nucleus pill. Di level 1 sampai 80, kalian membutuhkan nucleus pill 1 yang warnanya ungu, dan setelah level 80, kalian perlu menggunakan nucleus pill 2. Untuk menaikkan level mount-nya ini ada sukses rate-nya, jadi bisa gagal ya. Jadi kalian harus hati-hati, dan kalau kalian gagal, kalian akan mendapatkan 10% chance keberhasilan, dan itu akan naik terus setiap kali kalian gagal, sampai kalian berhasil menaikkan level mount-nya. Kalian juga bisa melakukan guaranteed upgrade, di mana kalian pasti bisa menaikkan level dari mount, tetapi menggunakan bahan yang lebih banyak. Jadi contohnya di sini, 12 harganya untuk yang normal, dan 16 untuk guaranteed upgrade. Nah, sedikit saran dari saya adalah menggunakan guaranteed upgrade hanya untuk 2 level terakhir sebelum mencapai batas amannya. Jadi kalau kalian nggak tahu, setiap 10 level itu ada batas aman. Tapi batas aman di sini maksudnya adalah chance keberhasilan dari menaikkan level itu akan naik lagi. Jadi contohnya, di level 99 ke 100 itu kita mendapatkan chance hanya 60%. Sedangkan di level 100 ke 101, kita mendapatkan 90% chance keberhasilan. Jadi istilahnya dinaikkan lagi chance-nya supaya kalian lebih gampang menaikkan levelnya ya. Dan satu lagi, level ini menurut saya yang paling penting untuk kalian upgrade. Jadi kalau kalian punya banyak material atau resource yang bisa kalian gunakan, sebaiknya kalian fokuskan kepada menaikkan level dari mount. Karena dengan menaikkan level, kalian membuka banyak fitur baru seperti fitur gear, fitur evolve yang nantinya akan membuka fitur talent, dan talent itu akan membutuhkan skill point. Oke, selanjutnya kita bahas yang berikutnya. Nah, evolve ini gunanya adalah untuk meningkatkan rating dari mount. Rating itu yang warnanya ya, jadi kalau kalian lihat di sini itu ada infant, adolescence, adult, dan seterusnya. Dengan membuka rating yang lebih tinggi, kita akan mendapatkan bonus status, seperti attack dan HP, dan kita juga bisa mempelajari talent. Dan yang terakhir adalah kita bisa menunggangi mount kita. Di fitur evolve ini juga ada success rate-nya, di mana semakin tinggi ratingnya, kebutuhan materialnya itu akan semakin besar untuk mendapatkan success rate 100%. Untuk material yang digunakan, kita membutuhkan telur atau soul. Nah, telur dan soul ini warnanya ada ungu dan kuning, di mana warna kuning itu memberikan chance evolve lebih besar daripada warna ungu. Cara mendapatkan telurnya itu kalian bisa dapatkan dari Titan Box yang ada di event Titan Island, lalu kalian juga bisa beli setiap minggunya di Titan Shop, dan kalian juga bisa beli Lucky Mount Box di deals, dan ada chance untuk mendapatkan Orange Mount Egg. Untuk yang souls itu biasanya kalian bisa dapatkan dari event-event, atau dari pack-pack tertentu seperti Mount Plant ini, di mana kalian bisa mendapatkan Supreme Wolf Soul. Dan saran saya, untuk material evolve, sebaiknya kalian jangan pakai warna kuning seperti Supreme Wolf Soul tadi, sebelum kalian mencapai adult 3 ke atas. Karena untuk adult 3 ke atas, kalian membutuhkan material ungu yang banyak, dan satu lagi di menu evolve ini kalian bisa melihat ada Privacy. Ini hanya untuk melihat bentuk dari Mount kalian saat ditunggangi. Oke, selanjutnya kita bahas talent. Di talent ini yang pertama adalah Mount Skill. Nah, Mount Skill ini bisa kalian dapatkan dengan random pada saat kalian memecahkan telur pertama kalinya. Mount Skill yang kalian dapatkan itu semuanya random, kecuali untuk warna kuning kalian bisa memilih satu dari tiga skill yang ditentukan. Nah, sekarang kita bahas talentnya. Nah, untuk talent yang pertama, itu memberikan bonus atribut berupa status utama, seperti Strength, Intelligence, Agility, Endurance, maupun Physic. Dan untuk talent, itu kalian bisa upgrade menggunakan talent points, dan juga Beast Mastery Notes seharga 250 ribu Golden Leaf. Kebutuhan dari Beast Mastery Notes itu akan naik, jadi awalnya kalau tidak salah itu butuh tiga, dan sekarang di level 6, menuju 7, ini butuhnya 10. Untuk talent points, dia juga sama ya, dia meningkat setiap kali kita menaikkan levelnya. Dan kalau kalian nggak tahu talent points ini dapat dari mana, talent points ini dapatnya dari level mount. Setelah level 20, kalian akan mendapatkan 1 talent points setiap kalinya. Jadi kalau kalian lihat di sini, mount saya level 102, dan saya punya 82 talent. Satu lagi, talent yang kalian dapatkan itu adalah random. Jadi kalian tidak bisa memilih status yang kalian inginkan. Nah, kalau misalnya kalian tidak cocok dengan status yang diberikan, kalian bisa melakukan reset dengan mengklik tombol ini. Untuk melakukan reset, kalian membutuhkan Beast Mastery Notes sebanyak 5. Nah, reset ini memberikan status random. Jadi kalau misalnya kalian tidak dapat skill yang kalian butuhkan, ya kalian harus reset lagi ya. Jadi siapkan gold leaf yang cukup banyak ya, kalau kalian mau melakukan reset. Nah, di menu reset ini, kalian juga bisa melihat ada demote. Fungsinya adalah untuk menurunkan level dari talent kalian. Jadi kalau misalnya kalian sudah menaikkan talent sampai 6, dan kalian merasa, saya mau menaikkan talent yang lain lebih tinggi. Kalian bisa melakukan demote, dan level dari talent ini akan menurun menjadi 5, dan kalian akan mengembalikan talent points yang kalian gunakan. Tapi sepertinya tidak akan mengembalikan Beast Mastery Notes ya, jadi kalau bisa kalian pikir-pikir terlebih dahulu sebelum menaikkan talent skill-nya. Oke, selanjutnya kita bahas talent yang kedua. Nah, di talent kedua ini, dia memberikan bonus atribute, damage reflect, life steal, crit damage reduction, healing bonus, dan yang terakhir adalah HP. Nah, untuk talent yang ketiga, bonus yang diberikan adalah critical, critical resist, hit, ini nggak tertulis tapi sepertinya dodge ya, dan yang terakhir adalah healing. Dan untuk talent yang keempat, itu memberikan bonus berupa buff. Yang pertama adalah mendapatkan extra damage setiap kali pet kita mati. Jadi kalau misalnya kita punya 3 pet, berarti stack-nya itu 3x 1,25%. Lalu ada stand your ground, di mana dia memberikan buff yang mengurangi damage yang diberikan dari crit damage. Selanjutnya untuk reaper ini, dia ignoring defense musuh. Dan yang terakhir adalah strider, yang menghilangkan cooldown pada saat kalian melakukan roll over. Jadi strider ini menurut saya cukup OP kalau kalian bisa proking 3%-nya setiap kali kalian roll over. Jadi kalian bisa rolling-rolling terus sampai ujung dunia. Dan untuk talent kelima dan seterusnya, saya tidak tahu apakah ada, karena evolve dan level saya belum mencapai informasi tersebut. Jadi kalau teman-teman ada informasi, apakah ada talent kelima dan seterusnya, kalian bisa komen di bawah, harus level berapa, dan evolve harus level berapa juga ya. Nah sedikit saran dari saya adalah, sebaiknya kalian memfokuskan menaikkan 1 dari sekian banyak talent. Jadi contohnya kalau kalian guardian, di mana kalian menggunakan damage reflect, dan kalian memang main damage reflect, sebaiknya kalian menaikkan thorns ini lebih besar daripada physique dan ultimate. Jadi mungkin ultimate sama physique level 4, tapi thornsnya mungkin level 7 atau level 8, supaya bisa mendapatkan efek yang lebih besar. Oke selanjutnya kita bahas yang gallery. Nah di gallery ini kalian bisa melihat semua mount yang sudah kalian kumpulkan, ataupun yang belum kalian kumpulkan, tapi ada di Cloud Song. Dan kalian juga bisa memilih status yang kalian ingin pakai dari mount tertentu. Jadi contohnya di sini rainbow itu memberikan dodge rate dan HP, sedangkan saya membutuhkan damage bonus. Jadi saya bisa menggunakan damage bonus ini dengan cara use stats, untuk mendapatkan damage bonus dari corgi, tetapi saya tetap menggunakan rainbow sebagai mount saya, karena movement speednya adalah yang paling tinggi. Kalau misalnya kalian tidak suka dengan tampilan mount yang kalian pakai sekarang, seperti rainbow ini, dan kalian ingin pakai corgi, kalian bisa klik transmog, dan mountnya itu akan ganti ke corgi. Tetapi movement speednya itu mengikuti transport yang kalian pakai sekarang. Jadi kalau kalian pakai corgi, movement speednya itu 40%. Kalau kalian transport rainbow, movement speednya adalah 60%. Kalau ada yang saya lewatkan, atau mungkin kalian punya pendapat, silakan komen di bawah untuk kita diskusikan bersama. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan seputar Cloud Song, silakan cek video saya di sini. Siapa tahu ada topik yang berguna untuk kalian. Nah, kalau misalnya tidak ada informasi yang kalian cari, kalian bisa komen juga di bawah, untuk merequest video apa yang sebaiknya saya posting berikutnya. Oke, seperti biasa, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!